Intro Landasan udara Gatot Subroto, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung yang semula merupakan pangkalan udara khusus militer milik TNI Angkatan Darat Sabtu 6 April 2019, resmi dibuka sebagai Bandar Udara Sipil Wakil Bupati Oku Selatan Solihin Abu Wasir mengatakan dengan digunakannya landasan udara Gatot Subroto semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat Oku Selatan dan dapat dipergunakan semaksimal mungkin Wabuk juga berharap usai landasan udara Gatot Subroto digunakan Bandara Banding Agung juga bisa menjadi prioritas utama Kementerian Perhubungan guna menunjang pariwisata Oku Selatan Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan penerbangan awal akan tersedia dua kali dalam seminggu setiap Selasa dan Kamis Dia mengapresiasi kepada pihak-pihak yang sudah membantu sehingga proses kesepakatan ini berjalan dengan cepat dan lancar Budi Karya Sumadi menambahkan ditetapkan bahwa mulai Sabtu 6 April 2019 City Link terbang dua kali dari Jakarta, Waikanan, Palembang dan akan diikuti tiap hari Senin dan akan diikuti tiap hari selain City Link ada Lion, juga setuju, juga tinggal menunggu sehingga konektivitas di Waikanan ini menjadi baik sekali Budi Karya Sumadi mengapresiasi Angkatan Darat yang sudah merelakan bandaranya untuk kepentingan penerbangan sipil saat ini panjang landasan pacu di Bandara Waikanan sepanjang 2.100 meter rencananya pada 2020 mendatang akan diperpanjang menjadi 2.400 meter supaya dapat menampung penerbangan pesawat jenis jet Penerbangan sipil pertama ini ditandai dengan pendaratan maskapai City Link untuk pertama kalinya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan terbang ke Palembang rute penerbangan City Link tersebut yakni Jakarta, Waikanan, Palembang Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa menuturkan pembukaan penerbangan sipil tersebut merupakan kerjasama yang sama-sama menang ini bukan yang pertama kami sudah punya kerjasama dengan bandara yang kami miliki di Semarang Ahmad Yani kita sudah kerjasamakan juga dengan Kementerian Perhubungan AP dan sekarang sudah berjalan TNI AD punya fasilitas Persemian dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa Gubernur Lampung, Emrido Pikardo Bupati Waikanan, Raden Adipati Surya Bupati Oku Timur, Holit Mawardi Wakil Bupati Oku Selatan, Solihin Abu Wasir dan Sekretaris Daerah Pemkap Oku Selatan Andi Saputra, Info Kusibi, melaporkan Dan segera dimulai Terima kasih Terima kasih